Hai nah Hai kelihatan kan kestornya buatan siapa sertifikatnya sertifikat ini kestor ya hai oke keren ya hai 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 oke sobat JPK kali ini kita mau belajar cara menangani aplikasi yang tidak bisa diinstal pada smartphone kalian biasanya itu terjadi pada aplikasi hasil downloadan dari Google dari Chrome lah ya atau bisa juga dari hasil share it dari teman itu namanya aplikasi pihak ketiga aplikasi pihak pertama itu kan bawaan handphone aplikasi pihak kedua itu dari Playstore dan yang ketiga ini dari developer di luar kedua itu oke dalam kasus ini biasanya yang pertama kalian mungkin belum mengaktifkan sumber eksternal ya biasanya seperti itu setiap room ya setiap HP itu beda-beda lokasinya untuk di HP dengan OS Android 8 ya itu opsi untuk mengaktifkan sumber eksternal biasanya dari pada saat kita akan menginstal jadi di settingan ini nggak ada adanya settingan sumber eksternal itu dimulai dari Android 8 ke bawah lah Android 7 no get ke bawah itu baru ada opsinya Oke saya kasih contohnya ya langsung aja saya kasih contoh nih ada aplikasi kain master ya kain master nih hasil share it dari HP yang satu kita lihat keterangannya dia gagal terinstall nah jika kalian mengalami error seperti itu itu artinya aplikasinya lebih spesifiknya kestornya rusak kestor itu tanda tangannya biasanya itu terjadi karena eh developernya atau model biasanya itu habis diopre kompleksi aplikasinya habis dimodifikasi tapi sertifikatnya rusak jadi kita perlu memperbaharui sertifikatnya Oke jadi kalian enggak perlu menghapus cukup diperbaharui sertifikatnya oke kita buka aplikasinya nah ini dia aplikasi ini enggak ada di Playstore ya dulu ada cuman sekarang sudah ada kalian download aja aplikasi ini di deskripsi kemudian kita klik yang kestor kestor klik tambahkan kita kasih nama ya apa ini kain master karena ini aplikasi kainnya bagian tipe kita pilih yang BKS terus password password ini hanya berlaku pada saat kita mengekspor kestor ini ke aplikasi MT Manager aplikasi MT Manager itu aplikasi untuk coding ya untuk opreker Android opreker modifikasi aplikasi pastinya sudah tahu MT Manager Oke passwordnya kita ngasal aja yang penting disamakan ya ada minor ruangnya BKS Всем uh password atas dan bawah ini sebaiknya disamakan dan password ini berfungsi nanti pada saat kita akan mengekspornya ke kain master kain master bisa untuk coding aplikasi modifikasi aplikasi ya itu bisa dan itu nanti juga akan minta desain kain ini aplikasi hasil editing di kain master kalian gunakan kestor ini biar bisa di install di HP yang belum dirut gitu loh isur itu pembuat organisasi unit organisasi kalian pokoknya diisi country Indonesia ID nah ini sudah selesai ya kita klik yang ini nah dia sedang meng-generate kestornya kemudian kita balik ke yang Senin ini kita klik yang logo pensil ya logo pensil kita klik kemudian tab yang kestor baru yang kita buat kestor yang baru saja kita buat kita klik terus arahkan ke aplikasi yang tidak bisa di install tadi nah ini kita klik lagi nah nanti dia akan berganti nama ya nambah nama di belakangnya signet ya kita biarkan saja kita save proses meng-generate kestor atau mengkompilasi mengkoding kestor dia akan sedikit lumayan lama kita tunggu saja dan cara ini sudah berkali-kali saya kerjakan ya dan sangat log nanti di informasi perangkat ada informasi aplikasi kan ada tuh aplikasi buat ngecek kestornya itu terdeteksi milik kalian nama kalian jadi kalau ada yang ngecek kestor bisa tahu Oh pembuatnya ini itu nanti tahu oke proses input kestor baru sudah selesai selanjutnya kita klik saja kita lihat apakah berhasil di install harusnya bisa karena saya sering melakukan seperti ini dan sukses ya kita lihat nah ini aplikasinya ini sudah pasti bisa dibuka kalau ada kesalahan itu berarti dari aplikasinya emang error Oke kita hanya berurusan dengan kestornya soal aplikasi ini nge-back force-close itu berarti dari sananya ada masalah ya kemudian kita cek nih ngecek tadi kan saya bilang kestor itu bisa terlihat buatan siapa kita kita ke Playstore terus kita download informasi apk nah ini apk info ya kita install dan kita akan ngecek tadi kain master ya kita cek nih nah kelihatan kan kestornya buatan siapa sertifikatnya sertifikat ini kestor ya oke keren ya Oke semoga bermanfaat sampai jumpa pada video selanjutnya salam selamat menikmati selamat menikmati